Realisasi pendapatan Kabupaten Madiun menginjak 60,65% dari target 25 miliar rupiah. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan capaian belanja daerah yang masih diangka 52,87% dari target 2,85 triliun rupiah. Penyebab masih minimnya serapan belanja daerah dari segi belanja fisik yang masih banyak yang belum terrealisasi 100%. Hingga pertengahan bulan Agustus, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 Pemkap Madiun lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Salah satu faktor rendahnya serapan anggaran belanja daerah yang baru mencapai 52,87% dari target 2,85 triliun rupiah dari sektor belanja barang dan jasa. Di sektor ini, nilai anggaran mencapai 524 miliar rupiah baru terrealisasi 227 miliar atau terrealisasi 43,45%. Sedangkan di sektor pendapatan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 60,65% dari target 1,9 triliun rupiah. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Ririn Asmarani menjelaskan, faktor masih minimnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan fisik yang masih berjalan hingga 2 bulan ke depan. Untuk pendapatannya, realisasi sampai dengan 21 Agustus 2023, dari anggaran 1,9 triliun pendapatan tersebut telah terrealisasi sebesar 1,2 triliun, sehingga dapainya sebesar 60,65%. Untuk pendapatan, untuk belanja dari target sebesar 2 triliun, telah terrealisasi sebesar 1,1 triliun, sehingga tercapai 52,87%. Diketahui hingga kini anggaran belanja tak terduga yang dialokasikan senilai 25 miliar baru terrealisasi 3% atau sekitar Rp779 juta. Tova Pradana, JTV, Madiun